Ya halo kembali lagi bersama saya Baka Baga di Sumo Nightcraft Sword Swordcraft Story ya sudah ya Jadi kemarin aku salah nyebutin judulnya ya Sorry sorry Kembali lagi di game satu ini ya Jadi recapnya itu kita kemarin Kemarin ngapain ya Kemarin itu kita ke gunung berapi oke Udah ngumpulin akhirnya ketiga pedang Oke Terus ini hari ke sembilan ya Ya hari ke sembilan Terus kita disuruh jual apa namanya itu ya Jual senjata ya ke kota sebelah ya Disuruh sama si Master Brown oke Jadi kita langsung aja ke pelabuhan ya Bareng si Rezi dan si 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 siapa siapa ya Si bodoh satu ini gitu ya Baru tau gitu ya Baru nyadar gitu ya Dia cewek astaga Ini orang bener-bener keterlaluan gitu ya Si keleru ini ya Masa baru nyadar gitu Udah berapa episode coba Baru nyadar dia gila Kamu terlambat big bro Ayo kita berangkat Oke Oke let's go to fence Kemarin tuh aku bilang fence itu ini ya Apa Toko ya Salah ya fence itu kota Ternyata ya nama kota Oke ayo berangkat Nah gempa lagi gempa lagi Tidak lagi Terlalu banyak gempa I wonder if there are any connection Between the Equest and the Cagro Volcano Ada hubungannya sama gunung berapi Ini gak Cagro Udah ayo pergi big bro Tentu Pasti si Master Lubert lagi nih Si Lubert lagi Lubert lagi Oke nyampe Oke yuk Yuk Oke Dia udah seneng sekarang Kamu ngapain ayo Iya ayo Oke ayo Cuma dia gitu yang belum sadar Oh ini Kita udah pernah kesini kan Waktu itu Waktu Insidennya si Faril Ah ini dia Permisi I'm running a ranch for bronze Oh lama gak ketemu Tuh kan Kita udah pernah ketemu sebelumnya There's a promotion going on now They are giving double cash Oh Oke Ada ini ya Wow Bagus Pedangnya selalu hebat Seperti yang aku harapkan Ini uangnya nih Aku Aku double in Gila Dua kali lipat harganya Oh aku gak tau Pamanku ternyata sehebat itu ya Kamu gak kenal dia dengan baik Kan He rather be a strict master Than a caring uncle Dia itu lebih ini ya Lebih ke Orang yang keras gitu ya Paman yang keras Daripada yang ini baik ya Yang lembut Oh dia pernah jadi kandidat craft lord Oh Tapi nolak Jadi lubert Yah bodoh sih Gara-gara kamu sih lubert Jadinya Ini si bronze berarti ini Penyebabnya Wah aku gak tau juga kan Lagi mali si bronze tuh Gara-gara anda ya Gara-gara anda Si lubert tuh ya Bikin gempa Bikin masalah Gara-gara anda ya Master bronze Kita harus lebih Berlatih lebih banyak Bahkan Nah ini Melebihi master Oh iya Tahun lalu A brother and sister Move to this town Oke Oh Oh ini si ureksa ya Ureksa Si Saudaranya ini Katanya Menderita Penyakit Oh dia disini Untuk recover Katanya Untuk pemulihan Kamu tau Bik bro Enggak Oh kamu gak tau Aku pikir Semuanya tau Tuh kan Si ureksa kan Dia tinggal di Puncak Hill Puncak Hill tuh apa Bukit ya Near my place Master ureksa Tinggal disini Ayo kita kunjungi Lah dia Buru-buru amat dah Eh tunggu rezi Ntar Dia jual apa nih Ya beginian doang Ayo Oh itu Ureksa Oh kesana Kesana Lah kok hilang Kemana Ini bisa dipukul Ini bisa dipukul Tadi mana si Master ureksa Nah Tadi perasaan Ke bawah Ini bisa dipukul Ini bisa dipukul Coba Coba Tadi kan disini Arahnya Lah kok hilang sih Aneh ya Asli hilang pak Oh ini Oh ini This is it Big bro Ini adalah rumah Master ureksa Eh berhenti Kamu gak Jangin tip Aneh ya Masuk ke rumah Orang tanpa Berapa Minta izin Ya iyalah Gimana sih lu Wah ada perempuan Yang cantik Hah Gimana Big bro You You perverse Nah ini ya Masih keliru Nih mesum Bukan Bukan itu Maksudku Kamu cuma tertarik Sama cewek cantik Jangan act like We are the same sugar Wah kita ketahuan Ini salahmu Big bro Udah kamu gak usah Ngintip lagi Kamu boleh masuk kok Oh itu Hai Oh Mantap Tumari Nice to meet you Nice meeting you too Kan ya Namaku keliru Ini sugar Oh kenal nih Jangan-jangan Si sugar mah Kenal sama semua orang Maaf ya Kita ngintip Maaf Gak apa-apa Aku juga bosen Sendiri Aku tadi tidur Kamu dateng dari western ya Aku kerjaannya Tidur aja kan Aku tinggal disini Eh Aku tinggal di western Tapi Pindah Setahun lalu Untuk mengobati penyakitku Kamu sakit Oh sakit apa dia Aku denger ada turnamen ya sekarang ya Iya Aku udah kalah Tapi big bro Masuk ke semifinal Ya itu pertanyaannya Kapan kita Ke semifinal ini Hei Udah berapa episode ini Basar I hope you win Ya makasih ya Aku gak sebagus itu kok Merendah Merendah Modest Merendah lu Master Master Nendew Sehat-sehat aja Masih sekuro juga Tapi kita lihat ini Master Uraekset sama Master Lubert Kemaren Lubert 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 Ya kok aku Lubert Lubert Maksudnya Lubert Lubert Kelihatannya mereka baik-baik saja Oh kita belum melihat Master Koh Ren Big bro Master Koh Ren Siapa lagi ya Ada lagi Master Koh Ren We have only one lady Who goes by that name right Oh Ada dua perempuan Yang menjadi Craft Lord Sampai tiga tahun lalu Oh pasti sih itu tuh Si cewek misteriusnya Oh kamu tau banyak ya Hehehe Kita belum melihat Tyram Tyram Apa itu Tyram Tyram Apa Gimana Bacanya bingung Tau gak We haven't seen him Oh Oh nama Nama Tyram Itu nama ya Tyram The Craft Lord of Crystal Oh kristal Ada Koh Ren Tyram Sakuro Siapa namanya Rondeo Lubert Urexa Aduh Master Koh Ren Dan Master Tiram Oh Hilang Oh mungkin mereka Ini pergi Kayak Master Rondeo Tyram The Calm The Calm The Calm Dia orang baik katanya Calm Ketenangan katanya Oke Ketenangan seperti air dan angin Tyram gak Mungkin gak di western lagi Kira-kira apa yang terjadi sama dia ya Eh Dasar ya Udah punya ini Pacarnya nih Tyram nih Ternyata Wah Benarkah Ya tapi aku kehilangan kontak dengannya Sejak Aku menerima surat darinya Dua bulan lalu Sebelum itu dia dateng Untuk melihatku Setiap tiga hari Oh Kapel gitu ya Pendan Oke kapel Kami Kayak anak muda aja ya Dasar It's got a tear shape Oh Bentuknya kayak air mata Kalung kapel Kalung kapel Biasa Anak muda ya Tapi kalian udah tua Eh Kamu kan udah tua Bukan anak muda lagi Kalung ini Consist Of Three pieces To make a shape It's like a puzzle Oke Oh lah Kakaknya ngapain Kutikutan Jadi ada Ada tiga Kalungnya Buat diat Si Tyram Satu lagi Kakaknya Ngapain Kutikutan Kakaknya Aneh-aneh Si Ureksa Aku cuma Bicarain diri Aku sendiri Ya Gak apa-apa Kita harus balik Rumari Please excuse us Now Oke Kita bisa dateng Dan Mengunjungimu lagi Tentu saja Oke Master Rumari Kamu pengecut Lah Oh kenal Ya aku pikir juga Begitu Oh Rumari Kamu adalah Keturunan Dari Craftlord Of Jet Dan kamu tahu Apa yang terjadi Dan kamu melibatkan Master Kleru Dengan semuanya terjadi Kamu gak bisa Mencegah Master Kleru Bertarung dengan Ureksa Dan Master Kleru Akan Master Rumari Jika Terjadi Sesuatu pada Kleru Oh Ini Ini Harusnya Berarti Si Rumari Ini Yang jadi Craftlord Bukan si Ureksa Aku gak akan Maafkanmu Oke Aku gak akan Minta kamu Memaafkanku Untuk sesuatu Seperti itu Aku mengerti Kamu gak punya Pilihan lain kan Oke Aku menghargaimu Gak bilang Apa-apa Sama Master Kleru Tentang Tiga tahun lalu Kenapa Gak ngasih tau Kenapa Tiga tahun lalu Kasih tau aja Kenapa sih Busing Busing Ayo cepat Sugar Sebenernya Apa yang terjadi Kenapa Dia Sampai jadi Penyakitan Si Rumari Penyakitan Apa yang terjadi Bapak kita Ini Terbunuh Apa yang terjadi Tiga tahun lalu Apa yang ngasih tau aja Sip Pusing Ngamat nih Orang-orang Mainnya tuh Rahasia-rahasiaan Maaf aku terlambat Hei Ada apa Rezi Oh Degleanship Baru saja Pergi Tapi Aku melihat Urexa Ah Si Urexa Ini dasar Oh iya Dia gak tau Urexa Sama Lubert Bekerja Untuk Degleans Apakah aku harus Ngasih tau Rezi Tuh kan Mainnya tuh Rahasia-rahasiaan Den Ah Nanti Nanti juga Kebongkar Tapi Terjadi tragedi Dulu Baru kebongkar Sebenarnya Ah Kenapa Ngasih tau Tunggu Langsung aja lah ya Aku mau ngapain Lagi Oke yuk Wister Aku perlu Memberikan master Uang Senjatanya Oke Kita ketemu Di master sakuro ya Oke Kenapa kamu Mau Bertemu master sakuro Karena master Rondeo itu Ini hebat Dan sedikit Mengerikan Ntar Aku bawa bersih Aduh Dah Sorry Master sakuro Gak mengerikan Emang Gak sama sekali Aku pikir Rezi Bakal menjadi Craft Lord Yang hebat Suatu hari Nanti We should return To rumari Gain Oke 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 Nanti kita Ini lagi ya Apa namanya Mengunjungi rumari Lagi Oke Pertama Kita kasih Uangnya Dulu Padahal Diambil Aja Biarin Si Si Brown Itu Soalnya Gimana Gara Gara Dia Tidak Bertanggung Jawab Jadi Craft Lord Jadinya Yang Korban Itu Kita Si Lubert Lubert Si Melikiti Oh Ini Pembayarannya Bagus Sesuai Janji Aku akan Mengajar Teknik Baru Oke Gimana Oke Dia pergi Ke Master Sakura Oke Aku Minjem Kapalnya Lebih Lama Ya Kamu Mau Ngapain Ayo Gak Ada Apa Bener Kan Sugar Enggak Oke Kita Buat Senjata Dulu Baru Habis itu Lanjut Lagi Oke Sebentar Skip Dulu Oke Aku Buat Senjatanya Sekarang Kita Lanjutkan Perjalanan Oke Kita Kita Ke rumah Master Sakura Untuk Mengetahui Mengetahui Apa Tadi Aku Tidak Baca Tadi Aku Skip Ngapain Ke rumah Master Sakura Lupa Untuk Mengetahui Rahasia Si Urexa Rumahnya Disini Kemarin Aku Kebalik Rondeo Sama Master Sakura Kebalik Hei Kamu Terlambat Big Bro Halo Keliru Aku Dengar Kamu Aku Dengar Ceritanya Urexa Dan Adiknya Kamu Lebih Baik Ini Jauhi Jauhi Mereka Kenapa You're A Taekwot Sakura Taekwot Apa Dia Nggak Hormat Sama Master Sakura Dan Dia Menyebutnya Taekwot Apa Taekwot Kasar Ejekan Dia Nggak Marah Lagi Kayaknya Rezi Nggak Tahu Apa Yang Sakura Bicarakan Ngomong Aku Nggak Bisa Bicara Tuh Kan Rahasiaan Lagi Rahasia Rahasiaan Lagi Udah Kalian Jauhi Situasi Ini Bahkan Jika Aku Bilang Jangan Jangan Kalian Tetap Ngelakuin Kan Bener Begitu Keleru There's No Doubt Dia Adalah The Real Craft Lord Of Sephir He Can Keep Himself Sok Leru Ya Bigbro Kamu Dengar Apa yang Dia bilang Kadang Dengar Ini Peringatan Jauhi Serem Banget Peringatannya Atau Akan Mati Seperti Ayahmu Wah Apa Nih Apa Nih Sebenernya Apa Nih Yang Terjadi Wah Misteri Jika Kamu Udah Dengerin Aku Udah Pulang Kamu Harus Mengumpulkan Dokumen Pajak Seperti Ayahku Oke Ayo Pergi Bigbro Oke Ayo Apa Sih Apa Yang Terjadi Bigbro Rumah Apa Yang Rumah Dibilang Tentang Dateng Lagi Kips Eh Apa Salah Apa Rumari Bilang Ini Apa Terngiang-ngiang Di Kepalaku Putting Ase The Fact That Ureksa Was On The Declay Ship Walaupun Si Ureksa Apa Ada Di Declay Ship Tapi Aku Mau Ke Rumari Ken Kenapa Kamu Nggak Ikut Aja Sama Aku Bigbro Aku Akan Menunggu Di Pelabuhan Apa Yang Kita Lakukan Sugar Kamu Pengen Pergi Kan Rezy Menunggu Menunggu Ku Ayo Kita Balik Ke Fans Oke Pengen Pengen Gak Cemburu Si Sugar Biasanya Ini Kita Dikeplak Biasanya Oke Langsung Ayo Ngomong Ngomong Tadi Kenapa Kalau Kita Nyelidik Lebih Jauh Kita Bakal Mati Sebenernya Kenapa Ini Bingung Aku Kita Bakal Mati Seperti Ayah Kita Apa Yang Terjadi Sebenernya Lu Ber Ureksa Apa Mereka Ini Kenapa Yoke Oh Kalian Udah Nyampe Ayo Berangkat Oke Ayo Let's Go Oke Ayo Nah Tunggu Senering Apain Ikut Ikutan Aku Ikut Lah Ngapain Aku Tertarik Dengan Apa Yang Kalian Lakukan Oh Scenery Oke Ayo Masuk Kapal Tertarik Dia Kagak Ada Kerjaan Oh Dia Kan Udah Semifinal Kita Belum Ayo Balapan Siapa Yang Aduh Kayak Bocah Balapan Eh Tunggu Aku Selalu Pertama Leru Aku Pergi Sekarang Ya Ini Orang Bocah Atau Gimana Tertarik Oke Oke Nah Siapa yang pertama Aku lihat Master Ureksa tadi I think it was him Oh dia mengunjungi Saudaranya Oh apa yang Saudaraku Kakakku bilang berarti benar ya Kakakmu Ya ada yang salah dengan itu Enggak Master Umari dan Kakakku adalah teman baik Master Umari Kamu gak tau Master Umari itu Craft Lord of Jets sebelumnya Aku tau itu Jangan berbohong pada aku Oh maaf Itu ya Eh tar Ureksa itu kakaknya atau adiknya berarti ya Adiknya ya Aku pikir kakaknya Oh adiknya berarti ya Aku juga gak tau Master Kleru You guys Aku bakal ngejar si Master Ureksa Aku juga Lah ngapain Kita ngapain Sama rumari Coba Halo Halo gen Kita balik lagi Aku dengar Master Ureksa Ke rumah ini ya Tadi Apakah dia Benar-benar datang Aneh Dia gak ngur Oh Enggak Terus ngapain Wah Wah mungkin Wah Dia menyembunyikan rahasia nih Lah Apaan Kamu bisa beli sesuatu untukku Ngomong-ngomong tentang Mas Ureksa Ada apa Dia ngapain sama Decleia Aku gak tau Gak dengar apa-apa Ah Bohong Kita kejar Master Master Ureksa Di kiri ya Wow Kenapa Bukit Bukit Ada Decleia You all preferred Shut up Wah ditangkep deh Ada-ada aja Ada-ada aja Apa gak harus kita lakukan Ya selamatkan lah Mereka berdua Ayo kita selamatkan Wadaw Ini apa Ini kastil Meneraka Ada-ada Aduh Elemennya Ini dia Nah Sudah pakai api aja Oke Penjara kayak apa aja Serem amat Ya iya sih ya Penjara serem Oke Kita mau kemana Ada Ada pintu Oh harta Mantap Oke Kita lanjut Ke lantai berikutnya BTW ini Apa Pas Jelajah dungeonnya Aku skip aja ya Soalnya Nanti kepanjangan Videonya Oh ini ada Harta Harta Mantap Oke Kita naik lagi Eh naik apa turun sih Oh naik Ini naik Kita harus Nelamatin si Scenery Sama si Rezi Baru apa-apa Udah diculik Oke Oh apa nih Akhirnya cerita Master Kleru Apa yang salah Sugar Udah cukup katanya Wah Lubert 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 Similiki Wah Ditangkap kita Wah Kita ditangkap Lihat apa yang kita punya Bukankah ini anak dari Shintetsu Suatu kehormatan Bisa melihatmu lagi Udah Nggak usah ngelawan kita Everyone wants to stay alive As long as Setiap orang ingin hidup Selama mungkin Oke Udah Buat aja Keputusan yang bijak Master Lubert Kenapa kamu melakukan ini Kamu kan kreflor Gimana sih Emang ini si Lubert Emosi A good face and a good voice Hey you Yes sir Asik Bawa anak muda dengan idealisme Itu ke dunia asli Apa hubungan sama idealisme Aneh ini orang Big bro Nah itu siapa Kleru Katanya Kamu Ini Bagaimana kamu ditangkap juga Rencana aku Kamu Menyelamatkan kita Ya itu juga Rencana saya pak Rencana saya juga Saya menyelamatkan anda Tapi gagal Apa yang bisa saya bilang Apa yang akan saya bilang Nah ini siapa Ini Eh cukup Cukup Ini kayaknya orangnya Ini ya Lemes gitu Mukanya aja udah lemes Begitu Idiot Perempuan Harusnya gak boleh Gunain kata itu Senery Kamu ini perempuan Bukan ya Barbar And what's up with you? Bagaimana denganmu? Laki-laki gak bisa nyelamatkan perempuan Ah maaf Ya aku gak bisa nyelahin Yang lain sih sebenarnya Permisi tapi Kamu siapa ya? Oh Tyrem ini Master Tyrem Diculik juga dia Diculik juga ternyata Ada-ada aja Senang bertemu denganmu Aku denger alasan dari perempuan ini Katanya Alasan kamu ditangkap Kenapa kamu ditangkap di tempat seperti ini? Katanya Kamu meninggalkan rumah ini sendiri Kamu ini kasar padaku Ini cukup memalukan Jadi aku gak mau bilang ke siapapun Tapi sebulan yang lalu Oh aku mengetahui Bahwa si Lubert Dan si Ureksa itu Ada ini apa? Meeting rahasia di bar Oh aku mendengar sesuatu Yang harusnya Yang harusnya gak aku dengar Apa sih sebenarnya? Apa sih itu? Itu mengapa kamu ditangkap? Dan kamu Di sini Jadinya Selama sebulan Ya benar katanya Aku pikir mereka akan membunuhku Tapi untungnya aku ini ya Selamat katanya Aku lebih kuat dari kelihatannya So I was going to give them a tough fight Apa rahasia antara Master Ureksa dan Lubert? Aku tau kalian bertiga Udah tau katanya Mereka berdua ini apa secara rahasia Terlibat dengan Declayance Secretly In touch with them Ya terus kenapa? Ntar aku bingung ini Para apa namanya ya Para craft lordnya ini Kalian itu kesatria gitu ya Melindungi kota Ada yang berhianat Bukannya kalian serang ya Kalian malah takut gitu ya Aku mendengar sesuatu yang Tidak seharusnya aku dengar Ya harusnya Tangkep dong kok malah Ah aduh Aku harusnya tidak mendengar Apa yang harusnya didengar Ah aduh apa sih Ini orang nih Pengetut sekali gitu ya And their job is to obtain the three sword Mereka harus ini memperoleh Tiga pedang Yang Declayance mau katanya Pedang ayahku katanya Oh jadi kamu ini Lah baru nyadar dia Oh Itu adalah pedang yang ayahmu buat Dengan Segel dari Holy Spirit of Fire Oh Kita mengair kan Kita Holy Spirit of Water Oh ini Fire ya Kita Crab Lord harus melindungi pedang katanya Kenapa Declayance ingin pedang itu Oh Mereka bisa mengontrol Holy Spirit of Fire Oh Kenapa Masa Lubert dan Masa Urexa Menolong ini ya mereka ya Masa Lubert Paling ingin Uang sama ini Fem katanya Aku ingat dia bicara Tentang hal itu Di Kagero Volcano Ya begitu dong Ini si Lubert ini ya Berhianat cuma buat begitu doang Aneh-aneh aja nih orang Tuhan Berarti gara-gara si Master Brown Ini emang Bukannya jadi Craft Lord Jadi si Lubert Si Lubert Kakakku bilang katanya dia selalu seperti itu Oh Ah kakakmu Oh aku mengerti Jadi kamu Ini siapa sih Kakaknya Kalau Master Urexa gimana Oh mungkin dia ingin balas dendam Balas dendam Oh Oh Penyakit Rumari itu disebabkan oleh Holy Spirit of Fire Ini Aku bingung si Urexa ini Mikirnya gimana gitu Bukannya nyembuhin adiknya Eh adiknya tuh kakaknya sih Kakaknya ya Bukannya nyembuhin kakaknya ya Dia malah balas dendam gitu ya Ini orang-orang itu aneh gitu Pemikiran di karakter di game ini Gimana sih ya Bukannya nyelamatin nih Ini cari She has been with Gak bisa diobatin katanya Ya cari dong Gimana sih Cari obatnya Oh dia bakal menderita Demam sampai meninggal Tahirem Nah ini si Urexa ini Makanya kamu Belum berusaha gitu Kamu malah berusahanya balas dendam gitu Harusnya kamu berusaha Berusaha nyembuhin gitu Ini kebalikan emang ini Orang aneh-aneh nih I think Urexa Wanted Revenge For the fact Oh Urexa pengen balas dendam Karena craft lord Ini apa Gak mencegah itu terjadi Kamu tau Dimana kita bisa Menemukan holy spirit of fire Oh itu ada di dalam Di underground of western The city of shore Oh di dalam ini ya Oh di dalam ini Di dalam western I get it The holy spirit of shore Is the holy spirit of fire Oh Parista The guardian of the city of shore I see Lah Faril Tiba-tiba ada Faril Faril Kenapa kamu ada disini Aku datang untuk Menyelamatkan Tahirem katanya Aku gak nyangka Bertemu dengan kalian Disini Oh itu ceritanya ya Kenapa kamu bisa disini Ada jalan rahasia Kok bisa gitu ya Lah kamu kok tau Pintu Ada pintu rahasia Oh sakuro bilang Katanya bilang padaku Dia datang ke gold guild Dan meminta bantuan Katanya Nah kenapa gak masuk Sakuro Nah kenapa gak masuk sakuro aja Disini Males nih ya Oh Oke How good I Oh Gimana aku gak kecewa Claire lu kamu kok Bisa ditangkep Semudah itu katanya Kamu berpikir Kamu bisa ngalahin aku Katanya Jika bahkan Kamu gak bisa Nge-handle in ya Prajurit Macem begitu Hold on katanya With one more win With one more win I'll be in the semifinal Katanya Oh Eh Si Seneri belum masuk semifinal Dikira udah Kok belum dia Masih satu pertandingan lagi Dia Now now Let's stop arguing Oke Aku pikir udah masuk final Sih ini Oke kita siap dulu ya Yes Eh salah Oh 42 Kita udah level 42 lagi ya Ini apa Waduh darah aku ini lagi Biasanya ada Ini deh Buat ngisi darah Oh ini ada Kan kataku juga Hehehe Hehehe Kataku juga apa Tenang aja Kita habis-habisin aja Pus Dimana ini Oke Master Tyrem Kamu menunggu kita katanya Iya Ayo 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 Engieng Siapa nih Yah Dia lagi Dia lagi Lu udah kalah Ngapain sih Aku gak akan biarin kamu kabur Tyrem Ureksa Ureksa Udahlah Bahkan jika kamu membalas dendam Ke parista katanya Kamu akan Kamu akan berada di tangan ini Apa sih Roh api Roh api Jadi maksudnya Parista itu Apa Summon creature yang buat Penyakit si Rumari Jadi gitu ya Makanya si Ureksa Mau Balas dendam Kalau si Lubert Si Lubert Si Millie Kitty Cuma pengen Uang dan popularitas Aku mulai ngerti nih Ceritanya You call yourself Terus Ayah kita Kenapa Dibunuh Oh Sama si Ureksa Jajan dibunuhnya Balas dendam Gitu ya Ceritanya Dia udah ini Kamu bilang Kamu ini ya Apa Kekasih dari My sister katanya Tapi kamu Gak bisa nolong Apa-apa katanya Dia menderita Sejak lama Kamu gak punya hak Untuk bicara apapun Aku gak akan Ngijinin hubunganmu Hubungan kalian berdua Aku akan mengalahkanmu Dan mengambil Pendannya kembali Oh my god Master Tyrem Is still weak From his Captivity Oh Pasti kita Ya iyalah Kita tolong Master Tyrem Masih lemah Keliru Udah mundur Master Tyrem Are you trying to get In my way again Ah Ureksa Ureksa Udahlah Maaf Tapi Kamu meremahkan Aku katanya Ureksa Ureksa Ya iya Wais Ganti senjata dulu ya Aduh Ini apa Angin ya elemennya Wah gawat nih Aduh Wah Aku juga pake elemen angin Tapi kan kita mau Ngancurin senjatanya Dia udah pake Senjata baru lagi ya Gak apa-apa Bagus Aduh Aduh Ini orang Jurus aja terus Hobinya ngejurus Ini orang Hadaw Mama Oke Diam kamu ya Hei Aduh aku mau ngebor Aduh susah banget Aku mau ngebor Susah pak Sebenernya kalau kita bunuh langsung Gampang sebenernya Tapi karena kita maunya ini Kita mau rebut Aduh mati ini Mati pak Jangan jandek Kita jurus dulu Kita jurus dulu Ininya speed Heid 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 Udah apa lu reksa Aduh Heid Aduh 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 Bertahan dong Aduh Wah darah aku udah habis lagi Gila Wah ini kuat banget si reksa nih Beda sama yang kemarin Nah ini dia Andalanku Aduh bertahan dong Bertahan Jadi enak nih Aduh Aduh Isi darah dulu Eh Eh Aduh Mati Aku pikir Aku udah santai Tadi aku udah isi Ah Udah lah Pusing Pusing Aduh Heid Heid Kucuk 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 Wah udah gampang Yang bener dong Aduh Gicip Aduh Kataku juga Bunuhnya gampang Sebenernya Yang susah tuh Ngancurin senjatanya Lebih sulit Daripada ngebunuhnya Terang Oke Sepuluh lagi Dapan Tujuh Enam Lima Hahaha Jurus lagi Perasaan dia bisa ngejurus terus Kita Cuma batasnya Lima Enggak tau juga sih Dia udah ngejurus Seberapa kali Lupa Darah aku mau abis Aduh Aduh Jangan mati dong Please Jangan mati Wah udah 306 Kita isi darah dulu ya Kita isi darah dulu ya Ah Untung aja Padahal satu lagi loh Satu lagi loh Aduh Kita menjaga-jaga aja Hayat Ah Payah dasar Urekse Urekse Kita dapet ini nih Tombak baru Nah kan Dapet dong Gimana bisa Aku gak percaya Teknik Apa namanya Tombakku dikalahkan oleh Pemula seperti kamu Master Urexa Aku gak ngerti Apa yang Driving you tuh Apa yang Ya Mendaliin kamu gitu ya Udah Hentikan katanya Apa yang membuat kamu Seperti ini gitu Yang gak ini Yang gak make sense Gitu ya Untuk menyerahkan Pedang Declan Untuk membuka Ini apa Segel dari Holy Spirit of Fire Hahaha Kau pikir aku Nolong Declan Untuk alasan itu Katanya Itu benar-benar Apa yang kamu pikir Lah Itu bukannya alasan Utama kamu Untuk mengendalikan Holy Spirit Katanya Untuk membalas dendam Ke kita Katanya Jangan bodoh Katanya Aku gak punya Niat untuk Balas dendam Ke kamu Atau Craft Lord Lah Terus ngapain Aku cuma punya Satu tujuan Untuk memusnahkan Parista Holy Spirit of Fire Ketika Parista Bangun dan Ini apa Goes on a rampage Not even The Declan Can stop him Katanya Semua orang Di dunia Bakal berkumpul Dan bertarung Melawannya Katanya Meskipun Aku gak sekuat Itu untuk Mengalahkannya Seseorang Akan Melemahkannya Katanya Dan lalu Aku bakal Ngalahin dia Katanya Nah ini siapa Ini Kayaknya Kakaknya Si ini Si Senery Oh jadi Itu alasan Kamu mencoba Mendapatkan Pedangnya Master Shintetsu Yang mana Merupakan Saddle dari Holy Spirit of Fire Koren Katanya Oh dia Master Koren Tuh kan Dia Oh Craft Lord of Ruby Oke Dia Ruby Ya Oh Oh I see Tyron Wasn't The only One That knew Katanya Oh Aku curiga Sakura Rondeo Dan seluruh Craft Lord Udah tau Katanya Iya Aku gak Menyangkal Katanya Terus Kenapa Gak Mengenalkan Diri Dari Awal Ini Koren Kenapa Baru Sekarang Mengenalkan Diri Aneh-aneh Ada Ada Orang Karirku Udah Selesai Aku gagal Menjadi Pahlawan Dan Menyelamatkan My Sister Katanya Tapi Tyron Aku gak Akan Biarin Kamu Menjadi Pahlawan Dia Juga Katanya Kamu Udah Gagal Katanya Untuk Menjadi Apapun Untuknya Apa Yang Kamu Lakukan Ureksa Udah Pulang Sama Kita Dengan Rumah Ridhana Aku Udah I'd be Perfectly Happy If The Three Of Us Ya Udah Udah Bahagia Hidup Bertiga Juga Kan Habis Ini Orang Itu Mengapa Aku Membiarkan Aku Tertangkap Aku Ingin Kesempatan Untuk Mengobrol Dengan Kamu Ketika Waktunya Tepat Kita Akan Menaruh Pendan Ketiga Pendan Bersama Kan Dan Membuatnya Menjadi Satu Itu Yang Ingin Kamu Katakan Katanya Ya Itu Benar Udah Berisik No Matter How Much You Desire These Three Pendants Will Never Be One Wah Bunuh Diri Dia Tunggu Reksa Tyrem Oh Tyrem Tyrem Apa Udah Nyari Legenda Tentang Kuhria Holy Spirit Of Ice Yang Bisa Mengalahkan Parista Katanya Hah Kamu Bilang Apa Kenapa Kenapa Kamu Bilang Ini Ke aku Sekarang Kan Bodoh Sih Makanya Jangan Aneh Aneh Aja Ini Aku Telah Menjual Western Dan Temanku Kepada Daigleian Katanya To be My sister Savior Katanya Tapi Sekarang Emang Orang Makan Jangan Emosi Orang Emosian Katanya Ini Kemarin Coba Bilang Apa Aduh Kamu Tidak Mengerti Dunia Orang Dewasa Lah Lu Gimana Emosian Belum Tahu Apa Apa Udah Bertindak Ini Orang Ingat Ini Ada Hanya Satu Cara Untuk Menjadi Pahlawan This Do not Make A hero It Is What They Live And Then Died For Dits Apa Dits Apa Great Dits Aku Hidup Untuk Rumari Dan Sekarang Untuk Menjadi Pahlawannya Aku Akan Mati Untuk Dia Lah Apa Hubungannya Mati Lah Emang Kamu Mati Jadi Pahlawan Ini Orang Ini Pemikirannya Radikal Ureksa Damn Jika Saja Aku Wah Ini Orang Aneh Gitu Nih Garanya Gak Ngerti Gitu Udahlah Pulang Aja Ya Udah 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 Pulang Astaga Ureksa Ureksa Ada Udah Nggak Usah Kecewa Mas Rekleru Kalau Benar Ayo Pergi Ini Orang Aneh Aneh Tart Aku Baca Baca Katanya Kalau Kita Ini Kita Bakal Dapet Sesuatu Kita Apa Namanya Ini Menyentuh Ini Ada Surat Di Dinding Coba Lihat Damn You Vanish Don't Think I Will Speak If You Lock Me Up Oh Oh Itu Kan Nama Nama Jadul Dari Fans Oke Udahlah Nggak Usah Baca Ngapain Gapenting Oh Nah Itu Dia Oke Ada Yang Jatuh Tuhan Turun Dulu Oh Ini Sini Oh Ini Emerald Maga Bukan Nampai Akhirnya Oh Itu Big Bro Kamu Terlambat Katanya Lelaki Selalu Seperti Itu Katanya Kamu Tahu Kita Khawatir Eh Kamu Khawatir Ya Scenery Emang Raja Harem Si Kleru Ini Raja Harem Hey Hold on Aku Pikir Kamu Tapi Aku Lebih Khawatir Eh Aku Lebih Khawatir Ini Ini Iyalah Kita Dikejar Kejar That's Alright And So Someone Has To Let Ureksa Sister Know About This Rumari Oh Iya Si Itu Kan Udah Meninggal Si Ureksa Gimana Kita Bicaranya Siapa Yang Bisa Bicara Ke Dia Gimana Kalau Master Tyram Dan Master Koren Mereka Berdua Udah Balik Ke Pelabuhan Gimana Sini Berdua Nih Gak Bertanggung Jawab Oh Mereka Punya Diskusi Sendiri Ya Aku Aja Oke Sebagai Saksi Makasih Ya Udah Jadi Volunteer Maafkan Aku Keleru Don't Worry About It Oh Oh Udah Tau Nih Pasti Udah Tau Dia Udah Punya Virasat Nih Aku Harus Bilang Apa Aku Gak Bisa Bilang Master Ureksa Master Kleru Itu Tentang Ureksa Bener Kan Kau Bertemu Adiku Kan To Tell You The Truth Oh Belum Tau Dia I See The Boy Went To The Sea Aku Udah Bilang Ke Dia Beberapa Kali Untuk Gaini Mencari Pembalasan Dendam Ah Sia Sia Berarti Dia Mati Sia Sia Bingung Ngapain Lagi Ngapain Dia Lompat Udah Jadi Gila Soalnya Stress Aduh Pusing Jadi Itu Intinya Dia Mau Balas Dendam Sama Holy Spirit Of Fire Si Parista Itu Yang Telah Memberi Penyakit Ke si Rumari Tapi Ternyata Udah Ada Yang Bisa Ngalahin Namanya Holy Spirit Of Ice Udah Ditemuin Udah Di Research Jadi Ngapain Dia Selama Ini Berjuang Gitu Kasihan Rumari Kamu udah Tau Tapi Nggak Bilang Untuk Berhenti Aku Nggak Bisa Menghentikan Dia Oh Nggak Nggak Itu Bukan Salah Kamu Gimana Sih Keleru Nih Lagi Berduka Malah Dimarah Marah Aku Harus Bicara Ke Dia Gimana Aku Nggak Aku 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 Akan Ke Pelabuhan Bersamamu Aku Ingin Bicara Dengan Tyrem Dan Kouren Tapi Kan Kamu Masih Sakit Lu Nggak Usah Khawatir Aku Bisa Mengatasinya Rumari Katanya Kamu Selamat Tyrem Maafkan Aku Tentang Segala Yang Terjadi Itu Bukan Kesalahan Kamu Kamu Juga Kouren Ini Udah Setahun Katanya Jadi Tyrem Katanya Apa Yang Akan Kamu Lakukan Sekarang Aku Akan Tinggal Disini Bukan Sebagai Craft Lord Tapi Hanya Sebagai Craft Knight Dan My Life That Tugas Kehidupan Seorang Lelaki Adalah Untuk Melindungi Si Rumari Oke Udah Tyrem Nggak Usah Khawatir Kan Kamu Tau Kan Kouren Dan Yang Lain Butuh Bantuan Enggak Nggak Butuh Kalian Juga Nggak Pernah Bantu Pas Bertarung Kalau Bertarung Juga Sendirian Berasa Nah Orang Orang Kita Yang Dijadikan Tumbal Terus Aku gagal Melindungi Orang Yang Kucinta Aku Aku Nggak Terus Aku Nggak Mau Terus Terus Mendingan Tinggal Di sini Aku Nggak Mau Lagi Jadi I No Want To Be Tyrem The Craft Lord Aku Nggak Mau Jadi Claire Flot Lagi Kamu wanita yang beruntung Romari Dia ini ya Lelaki yang peduli Maafkan aku kau Ren Sejujurnya setelah kehilangan Urexa Jika Tyrem Tidak berada di sisiku Aku akan Iya gak apa-apa kita ngerti kau Kita bakal nanganin situasi di Western Sekarang aku punya I have small but trusty assistant Kita dong Maksudnya kita Jadi asisten Sekarang Romari Kamu pergi mengejar Tyrem Keleru katanya Maafkan aku I've put you through Such an ordeal Oh bahaya gitu ya Narumu dalam bahaya Koren Don't we have to return my dad's word To the craft lord Let us take care of parista Oke Biar kita yang urus parista Pasti gagal Nanti kita deh Kita yang disuruh Nanti Udah take it easy Udah santai aja Alah Pasti kita gitu Karena kita tokoh utama Alasannya kenapa Ya karena kita tokoh utama Pasti kita yang ngalahin Maaf ya Aku punya sesuatu Yang harus didiskusikan Dengan Keleru Kenapa nih Nah Cemburu ya kamu Rezi Aku Pengen tinggal Bersama sekeleru Danit Kamu selalu bersama Keleru ya Tapi Oke kok Buat aku Sekarang Dimana ya Aku harus mulai Gak usah formal Apakah itu tentang Ureksa I don't mind it anymore Kamu berbohong Aku bisa liat Dari wajahmu katanya Kamu gak tau Apa yang harus kamu lakukan kan Tapi bukan itu kok Yang mau aku diskusikan Aku ingin meminta maaf Kenapa Tuh kan My sister is kouren Udah tau aku Udah kebaca gitu Dari awal juga Aku udah tau Aku udah tau dari awal Katanya Jadi aku dateng Bersama kalian Kali ini Jadi kamu udah tau Tentang Penyakitnya Rumari Yang disebabkan Holy Spirit of Fire Iya Oh Dan tentang Master Ureksa Yang mencari pedang ayah Iya Maafkan aku Aku harusnya Menghentikan Kamu Keleru Katanya Lah kenapa sih emang Kayak ini aja Kita tuh udah Udah gede gitu Kenapa khawatir Enggak kenapa Apa namanya Kita tuh gak boleh tau Apapun gitu Aneh-aneh aja I have to apologize Apalagi aku minta maaf Sama satu hal Aduh Aduh kakek aku Kesebutan Ada apa Sederi Kebanyakan duduk Ini emang Nah dia menangis Kenapa Ada apa Sederi Gak apa-apa Maafkan aku ya Lah kenapa dia Ayo pulang aja Sekarang Emang orang-orang Disini suka Nyimpen rahasia Aneh-aneh aja I don't feel like Hitting strike Back Oh aku gak bisa Balik lagi ke Ini workshop Sekarang Eh Bagus Bagus Kita bisa ngobrol gak Kemana kita Sugar lah Masa Keleru Katanya Ada apa Jangan ini ya Berusaha terlalu keras Katanya Jantungku ini apa Deg-degan Katanya Takut gitu ya Aku seneng Ngeliat Masa Keleru Tumbuh menjadi Lebih kuat Seperti Masa Sintetsu Tapi Aku takut Katanya Kamu bekerja Terlalu keras Menjadi terlalu kuat Dan lebih baik Terlalu baik Gitu ya Dan itu Ketakutan terbesarku Katanya Enggak kok Aku gak akan Kerja terlalu keras Iya kamu bakal Kamu selalu begitu Katanya Contohnya Melindungi Master Tyran Bertarung dengan Master Urexa Kita mah kuat Tenang aja Selama yang maininnya Kita Selama yang maininnya Aku Tenang aja Sudah sugar Pasti menang Master Keleru Aku gak pengen kamu Menjadi pahlawan Pertama Kamu harus Ini apa Jaga diri kamu dulu Oke Jika kamu ini If you really have to Push yourself Jika kamu Harus Mendorong dirimu sendiri Bagi bebanmu Bersamaku Asik Sugar ini Baik sekali Aku percaya padamu Masa Keleru Oke Oke Hari 10 Sebentar lagi Ini tamat loh Tamatnya hari ke 13 Kalau gak salah Oke Semifinal Akhirnya semifinal Oke episode berikutnya Semifinal Kenapa scenery ini ya Nangis Hari yang lalu Aduh aku nervous Masa Keleru Jika kamu dan aku Membuat Beberapa senjata Kamu bakal Menjadi lebih baik Halo Keleru Sakuro Ngapain dia Masuk ke Kamar kita Aku bakal hati-hati Nanti Ah gimana Sini orang Kamu punya perasaan Aduh Di orang Aneh-aneh aja Kemungkinannya begitu No That's Indescent Master Maaf Tapi I'm not Into that kind of Aku bercanda kok Aku Sebenernya aku Mau bertanya sesuatu Eh bertanya Meminta bantuan sesuatu Sesuai yang aku pikirkan Kamu bercanda Eh Aku berkencan tadi Aku Mau mengajak berkencan Makanya kaget ya tadi Aku bacanya ini ya Aku gak baca Aku gak baca ini ya Asking you out You outnya Aku gak baca Aku bacanya ask doang tadi Aku pikir meminta tolong Ternyata meminta ini Berkencan Aku bercanda ya Tapi aku Aku Emang pingin kamu ikut Dengan ku katanya Itu bukan Hal yang besar Aku cuma pingin Beri pelatihan Oke Bagus Kamu pingin tau kan Mengapa Declaya Tapi bukan fisik katanya Kamu pingin tau kan Kenapa kamu Kenapa Declaya Menyerang kota City Sword Oke Dan mengapa Dipanggil City Sword Oke 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 Rahasianya Oke ya Akhirnya kebongkar nih Kenapa nih Oh Rondeo diserang Dan Sintetius Sword Dicuri Ah udah ketebak gitu Ureksa meninggal Ureksa meninggal Semifinal episode berikutnya Kemungkinan Semifinal Terus Mengetahui Sebenernya Declay yang sini Kenapa Nyerang City of Sword Ya Kayaknya ada hubungannya Sama Paris The Holy Spirit of Fire Kita lihat aja Di episode berikutnya Oke Oh gitu Terima kasih Sudah menyaksikan Itu dia ya Kalau kalian mau lihat Episode sebelumnya Bisa dilihat di playlist Di deskripsi Oke Oh gitu Terima kasih Sudah menyaksikan Bye Bye Bye